Turunnya hujan di kota Palangkaraya disambut gembira tim Damkar yang sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan minggu sore. Hujan intensitas sedang hingga lebat yang turun selama 2 jam cukup membantu tim Damkar yang dalam beberapa hari terakhir sempat kewalahan memadamkan api di sejumlah titik. Koordinator Satgas Karhutla Palangkaraya, Heri Fauzi, mengatakan, kuyuran hujan cukup membantu memadamkan api di bagian atas lahan yang terbakar. Namun air hujan hanya membasahi permukaan lahan gambut, sehingga berapi yang membakar bagian bawah tanah gambut diperkirakan masih menyala. Dan apabila angin kencang serta cuaca panas, biasanya api kembali menyala. Bersyukur ya dengan adanya hujan kemarin dengan harapan tentu saja dapat mengurangi dampak kabut asap yang ditimbulkan di kawasan-kawasan yang memang sulit untuk dimatikan seperti itu. Dan memang prediksi BMKG curah hujan juga masih akan turun beberapa hari ke depan di kota Palangkaraya. Dan itu juga tentu kita berharap bisa memaksimalkan pemadaman yang sudah kita lakukan. Dan memang kalau melihat kondisi tanah gambut, hujan yang agak tanggung turunnya itu justru akan menimbulkan kabut asap yang tebal. Karena itu masih di lokasi yang sama meskipun sudah diguyur hujan, masih diperlukan pembasahan-pembasahan untuk membuat tanah menjadi kembur dan air meresap ke bawah tanah. Ya seperti kita lihat di lapangan memang kondisi yang pasca turun hujan, kawasan yang terbakar itu justru bagian atas gitu. Belum meresap sampai ke bawah tanah, sehingga potensi asap masih bisa timbul. Setelah hujan turun, api yang membakar lahan di sejumlah titik di Kecamatan Sabangau sudah padam. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.